Polisi wanita Lucy berurusan dengan kesedihan. Tiba-tiba pistol itu dicuri oleh seseorang. Lucy tidak punya waktu untuk menarik celananya dan mengejarnya. Tapi tidak ada orang di luar. Lucy hanya bisa meminta bantuan guru. Dia dengan panik menggambarkan apa yang baru saja terjadi. Tapi hakimnya marah. Apakah kamu bercanda, Lucy? Pistolnya hilang karena dia tidak menahan kencing. Pada saat ini John menerima panggilan telepon. Baru saja menutup telepon, wajahnya tegang. Kemudian mengeluarkan ikat pinggang. Ternyata memberi Lucy pelajaran. John masuk ke toilet wanita sendirian. Sungguh menyentuh. Dua orang pergi ke toko serba ada. John memanggil penjahat narkoba. Kemudian dengan berani meminta Lucy untuk mencari di seluruh tubuh. Lucy belum pernah menemukan kasus ini. Saat dia akan bertindak, dia diejek oleh penjahat. Jangan paksa aku. Chicken. Tanpa diduga, Lucy juga bukan tipe yang rendah. Hanya dengan beberapa pukulan, dia mengalahkannya. Ternyata John mengetahuinya melalui telepon. Penjahat narkoba ini memiliki hubungan yang teduh dengan istrinya. Benar saja, ketika aku hendak mengantarnya ke kantor polisi. Tiba-tiba seorang wanita datang berlari. John melihat ini dan berdiri diam untuk waktu yang lama. Istriku. Dia memerintahkannya untuk melepaskan penjahat itu. Tatapan tegas barusan berubah menjadi kesedihan. Namun sikap istri tetap tidak berubah. Dan katakan pada dia. Beri semua uang punya kamu buat aku. Apa? Ia kasih aku. Aku harus membawamu ke rehabilitasi. Aku tidak butuh belas kasihanmu. John sangat tidak berdaya tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Wanita itu mengambil uang itu dan melarikan diri. Lucy bertanya kepada penjahat itu apa yang harus dilakukan. John tidak punya pikiran untuk merawatnya sekarang. Lepasinya. Kembali ke mobil John mengatakan itu adalah istri saya. Adalah seorang polisi narkoba setahun yang lalu tapi sekarang menjadi seperti ini. Setelah mendengar itu, Lucy berkata dia tidak akan memberi tahu siapapun. Pada saat ini walkie talkie berdering. Ada keributan di bar dekat situ. John dengan tegas menerima perintah. Tetapi bahaya juga sudah dekat. Di depan bar sekelompok reman sedang mengamuk. John kasih tahu Lucy. Di antara mereka ada nama yang sangat berbahaya. Orang yang tidak ada logo di baju. Dia anggota cadangan. Hanya ada satu cara untuk membuatnya berubah. Itu adalah melakukan kejahatan serius di hadapan orang lain. Lucy sekarang mengerti. Apakah Anda ingin saya memprovokasi mereka? Tapi John mengatakan ini kepada saya, kau berdiri dan menonton. Setelah mengatakan itu, dia pergi untuk memberi pukulan. Jika bisa mengalahkan saya, saya tidak akan membawa kalian kembali ke kantor. Jika saya mengalahkan kau, kau akan dikirim ke penjara. Dan saudara-saudaramu akan terhindar. Pada saat ini seorang pria melangkah keluar. Lihat tampilan ini. Mereka berdua mulai berkelahi. Lucy melihat John tersesat dan ingin membantu. Tapi dihentikan oleh beberapa pria tinggi. Tentu saja, berapa orang-orang ini bukan lawan John. Dengan cepat sudah kalahkan mereka. Jangan lupa ubah tindak pidana huru hara dalam keadaan mabuk menjadi memukul polisi. Lihatlah pria di depan. Ini tidak seperti polisi memecahkan kasus dalam imajinasi Lucy. Sangat cepat, Lucy sekali lagi terlibat dalam baku tembak. Seorang penjahat yang bersembunyi di balik truk menyerang polisi. John ingin naik ke mobil untuk menyelinap menyerangnya. Tapi Lucy bersikeras membiarkan saya saja. Ini juga membuat John memandangnya dengan mata yang berbeda. Saat Lucy dengan hati-hati naik ke mobil, perlahan bergerak maju. Hal tak terduga terjadi. Bocah ini berani berurusan dengan polisi. Katakanlah tetangga sebelah adalah pengedar narkoba. Sudahkah kau melihat tetangga hari ini? Aku belum. Mungkin sibuk dengan itu. Ada apa? Belikan saya semangkuk kue tiau. Saya baru saja berkata. Orang ini berani membuat kondisi dengan polisi. Bukan. Itu hanya kebutuhan timbal balik. Aku juga menginginkan sesuatu yang lain, jadi seperti itu saja. Smith tanpa sadar berseru. Anak-anak zaman sekarang sangat licik. Tapi manusia semakin tua semakin lebih kejam. Lucy mengajukan pertanyaan, apakah kau punya bukti? Bocah tak berdaya itu hanya bisa memberi tahu petunjuk pengedar narkoba. Mereka pergi ke pesta. Pesta adalah pengedar narkoba dan putrinya. Ternyata dia mempertaruhkan pelariannya karena upacara usia 18 tahun putrinya. Mau tak mau mengatakan dia bukan warga negara yang baik. Tapi adalah ayah yang baik. Setelah bernegosiasi, keduanya memutuskan untuk menunggu dia dan putrinya selesai menari mengikuti lagu ini sebelum melanjutkan untuk menangkapnya. Pada titik ini penjahat menemukan mereka. Wajahnya berangsur-angsur menjadi tegang. Tapi satu tindakan Smith menyebabkan dia lengah. Tapi Smith tidak tahu. Tindakan inilah yang membahayakan nyawanya. Di ruang interogasi. Pria itu berkata dia ingin bertemu Smith. Ingin memberikan hadiah sebagai balasannya. Akan ada transaksi sore ini. Sejumlah besar zat terlarang akan disita, cukup untuk dua orang melompat untuk promosi. Lucy tidak percaya, kalian tidak memiliki kebaikan seperti itu. Dia bilang itu bukan hanya karena kalian berdua sedikit menghormati saya. Ini juga membantu saya mendapatkan pengurangan hukuman. Sepertinya kali ini dia benar-benar berubah pikiran. Adegan berubah, mereka pergi untuk menyergap di situs perdagangan. Kali ini, bahkan serif harus secara pribadi mengambil tindakan. Sepertinya bukan masalah kecil. Dia mengeluarkan teropongnya untuk mengamati. Deteksi kendaraan target dan tersangka. Kemudian duduk dan tunggu mobil merah lain muncul. Di sisi lain, Gray berkata kepada John. Terima kasih karena tidak melaporkan saya ke serif. Ternyata Gray memiliki masalah psikologis dengan tembakan. Ketika dia mendengar suara tembakan, takut dan langsung melarikan diri. John takut dia akan mengacaukan segalanya. Peringatkan dia untuk tetap di dalam mobil dan jangan keluar. Jika kau mati di luar sana, jangan salahkan saya karena tidak membawamu bersamanya. Gray hanya tak berdaya setuju. Pada titik ini, kendaraan target muncul. Sopir turun dari kendaraan dan pergi. Kemudian dari mobil lain seorang pria keluar. Buka pintu mobil, duduk di kursi pengemudi. Di sini, polisi juga bersiap untuk mengepung. Sepertinya orang ini adalah pengemudi yang tepat dari Sutra Binjai. Satu sisi Smith saat menangkap bawahannya. Seorang warga yang tidak bersalah terkena peluru. Gerakan menyelamatkan hidup ini terlihat sangat profesional. Tidak terlihat seperti patroli polisi, lebih seperti prajurit pasukan khusus. Gadis yang diselamatkan oleh Smith. Setelah satu putaran, baku tembak tanpa hasil. Smith memutuskan untuk merangkak dari tanah untuk menyelinap menyerang. Di bawah gangguan tembakan Lucy. Smith berhasil merangkak di depan penjahat narkoba. Dua tangan menarik kakinya, menjatuhkannya. Memang sangat hebat. John di sisi lain tidak santai. Memegang pistol solo dengan penjahat setengah hari. Meskipun gerakan John tidak buruk. Tapi perbedaan dalam daya tembak tidak bisa menebusnya. Apa yang Gray kita lakukan sekarang? Gray mendengar suara pistol dan takut menembak jantungnya. Tapi tindakan selanjutnya membuat John menatapnya dengan mata yang berbeda. Lucy mengendarai mobil untuk menangkap buronan. Kepulan asap putih keluar dari bagasi mobil. Begitu banyak tepung, saya bertanya-tanya apakah mereka mencurinya dari supermarket. Meskipun kasus ini berhasil dipecahkan. Tapi Sheriff memberi tiga polisi baru misi yang sangat sulit. Ikuti saya untuk memiliki episode berikutnya segera.